Anda makan nasi putih boleh gak? Boleh. Tapi coba diubah sedikit nasi putihnya sehingga gak berat di badan. Ya, caranya gimana? Ambil bawang merah, bawang putih, serai. Ini kalau mau bikin nasi ala-ala saya. Bawang merah, bawang putih, serai. Ya, Anda tumis dengan minyak zaitun. Api kecil aja. Atau tumis dengan minyak kelapa. Tumis pelan aja sampai ada keluar aroma sedikit. Kasih garam sedikit, kasih lada hitam. Masukkan ke nasinya. Lalu Anda makan dengan apa? Dengan sambal yang terbaik. Sambal kurma. Sambal kurma itu isinya apa? Ya, bawang putih, cabai rawit, kurma sama garam. Aduk-aduk itu di nasinya. Terus Anda cempungin ke situ. Makanan terbaik untuk usus kita namanya apa? Tempeng. Enak? Enak banget. Bukan nasi goreng itu, Pak. Jangan, 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 jangan. Jangan, 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 jangan. Jangan, 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 jangan.